Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara atau P21 kasus korupsi PLTU Riau 1 yang menyeret mantan dirut PLN Sofian Basir. Pelimpahan berkas perkara ini merupakan tahap kedua yang akan disusul dengan penuntutan dan persidangan. Mantan Direktur Utama PT PLN Sofian Basir kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai tersangka dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau 1. Pemeriksaan Sofian untuk kali ini merupakan pemeriksaan akhir di mana berkas Sofian Basir dinyatakan lengkap atau P21 dan segera dilimpahkan ke persidangan. Usai menjalani pemeriksaan Sofian Basir langsung meninggalkan gedung KPK dan melalui kuasa hukum Sofian Susilo Ariwibowo mengatakan jika sampai saat ini pihaknya belum memikirkan untuk melakukan proses justis kolaborator. Namun demikian pihaknya berterima kasih kepada KPK yang mempercepat perkaranya. Dari tim penyidik sudah bekerja saya kira sangat profesional dan dengan baik dan berkas sudah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum. Tadi ini adalah acara tahap kedua sebenarnya yang mungkin tidak akan lama lagi Pak Sofian akan bersidang di pengadilan negeri Jawa Tata Pusat. Tadi pada intinya pemeriksaan cepat belum 20 hari sudah terselesaikan. Saya terima kasih juga kepada KPK untuk mempercepat proses ini. Pak Sofian mengenai JISI masih dibikirkan sambil berjalan. Masih kita pikir-pikir tentu itu haknya Pak Sofian ya. Kita juga lagi berdiskusi yang mana kita juga belum tahu. Tetapi masih dalam mengenangan lah. Saya kira itu simpel kali mengenai tahap dua saja tadi acaranya. KPK menetapkan Sofian Basir sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari pemegang saham Black Gold Natural Resources Johanas Budi Sutrisno Kocow terkait kontrak kerjasama PLT Ureo I. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.